Hai hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel ku Oke teman-teman jadi ini sambil aku nunggu anakku pulang sekolah Aku mau ceritain promilku yang ketiga dan ini aku sekalian sambil boboin anakku Jadi ceritanya setelah aku promil yang kedua dan sempat kesumbat kedua tuba falopiku Dan akhirnya harus sidur tubasi untuk yang ketiga kalinya dan Alhamdulillah berhasil terbuka tuba falopinya Aku langsung promil lagi setelah itu Dan seperti lanjutan yang kemarin aku masih harus pulang ke Pulau Nunukan Yaitu di Kalimantan Utara Jadi aku beli obat-obatan untuk persiapan promil di Nunukan Dan pada saat itu di Nunukan hanya ada satu objin Tapi Alhamdulillah objinku ini yang di Nunukan baik banget Jadi aku ceritain aku begini-begini-begini dari awal Dan beliau bersedia untuk membantu aku untuk mengecek sel telurku ketika masa subur Nah jadi pada saat aku minum obat Terus aku udah hide Terus aku harus minum obat untuk membesarkan sel telur Dan di hari ke-12 sampai ke-14 Itu antara 12, 13, 14 itu aku harus ngecek sel telur Itu Alhamdulillah banget si objinku yang di Nunukan ini Mau banget dia dateng ke tempat prakteknya Buat aku ngecek sel telur aja disitu Dan Alhamdulillah pas dicek ada satu yang besar Yang ukurannya kan minimal itu 18 mili Kalau aku gak salah ya Kalau gak salah 18 mili itu minimal bisa disuntik Dan pada saat itu aku cukup Aku lupa sih pastinya berapa ukuran sel telurnya Tapi pada saat dicek itu cukup Dan pulang dari kontrol itu Aku langsung suntik perutku sendiri Jadi aku udah diajarin sama objinku yang di Jakarta Bagaimana cara menyuntik perut sendiri Harus di sebelah mana Jaraknya segimana Sedalam apa Dan berapa banyak yang harus aku suntikan ke perut aku Itu udah diajarin Dan waktu yang kehamilan pertama pun aku udah sering suntikan Jadinya aku masih inget untuk yang ketiga kali ini Jadi aku sampai rumah Aku suntik lah itu perutku Dan kalau aku gak salah 30 sekian 36 jam atau berapa 30 berapa jam itu Itu sel telurnya pecah Dan jadwalnya untuk berhubungan suami istri Setelah itu aku menunggu telat hide Dan alhamdulillah pada saat itu aku kan kerja di puskesmas Jadi Mudah lah aku untuk ngecek Aku tuh udah hamil atau belum Dan akhirnya Setelah telat satu hari Dengan aku yang gak sabaran ini Aku langsung Minta tolong Aku minta test pack satu di lab Habis itu aku langsung ke kamar mandi Itu siang bolong Jadi Kalau aku tuh gak harus pagi-pagi gitu ya Jadi mau pagi, siang, sore, malam Intinya kalau positif ya positif gitu Gak perlu nunggu pagi kalau aku ya Itu aku pribadi Kayak gitu Soalnya waktu yang pertama kali juga aku siang bolong kan itu test packnya Jadi Pas yang aku lagi kerja itu Istirahat kerja Aku langsung test pack di kamar mandi puskesmas Wah Kaget banget sih Bener-bener yang Dilancarin banget semuanya sama Allah Pas liat tuh Garisnya langsung dua Itu aku sampe Mau kegirangan lompat-lompat Atau gimana tuh Kan cuman malu ya di puskesmas Jadi aku langsung kayak keluar ruangan Keluar kamar mandi Aku langsung kayak cari tempat Buat sujud syukur Itu bener-bener yang seneng banget Akhirnya Garis dua lagi Setelah perjuangan yang hidrotubasi Sebelumnya Terus aku langsung Telepon suamiku kan Aku telepon Dia lagi kerja Cuman karena istirahat Aku telepon Aku bilang Sini dateng ke puskesmas Aku bilang gitu kan Datanglah suamiku kan Terus itu aku Langsung tunjukin test packnya Ke suamnya aku Terus Senyum-senyum gitu Kayak Ini dua garis Kayak memastikan bahwa Ini bener ini dua garis Gitu Yaudah lah Akhirnya Karena baru satu hari Tapi gak mungkin banget kan Aku USG Jadi aku menunggu Telat satu minggu Baru aku USG ke dokter Cuman Ya itu Baru keliatan Kantong kehamilannya aja Jadi janinnya belum Belum keliatan Dan pas Pada saat awal-awal Kehamilan kan Kita ngeceknya itu Dua minggu sekali Eh seminggu sekali Itu dua minggu sekali ya Aku lupa Jadi pas usia kehamilan Tujuh minggu Aku cek Udah ada janinnya Udah ada detak jantungnya Terus Apa Plasentanya juga Keliatan Intinya Semuanya Sehat-sehat Dan Insya Allah Gak Gak akan mengalami Kehuguran Seperti sebelumnya Dan sama kayak Kehamilanku yang pertama Aku harus suntik perutku Untuk menguatkan kandungan Selama 12 minggu Terus Dokter yang di Jakarta Kan aku kasih tau Kalau aku positif Dokternya nanya Aku mau obat minum Atau obat yang dimasukin Lewat bawah Aku bilang Aku mau obat minum aja Yaudah berarti Aku terusin aja Obat minum yang Seperti beliau resepkan Ada sih jualnya Di apotek disana kan Dan Akhirnya Ya berjalan Seperti Kehamilan yang Sebelumnya Cuman Yang kehamilanku Yang kali ini Yang ketiga ini Aku Lebih Mual Muntah Itu Ketika sore hari Jadi aku cuman bisa makan Pagi sampe siang Pokoknya udah menjelang Sore Aku udah muntah-muntah Udah gak bisa Ngapa-ngapain Udah selimutan Jadi Gak bisa Makan apapun Nah Terus yang kehamilan Ketiga ku ini Aku sama sekali Gak bisa makan mie goreng Padahal mie goreng enak banget ya Tapi aku sama sekali Gak bisa makan mie goreng Dan Aku cuman makan tuh Nasi 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 kuning Nasi Nasi pake ayam Atau Apalah Inti Tapi Tapi aku masih bisa makan gitu Alhamdulillahnya Dari pagi sampe siang Dan Mules Nah kalo dinunukan ini Aku juga minta induksi Cuman dokter yang dinunukan Lebih menyarankan sesar Intinya yang terbaik Dari dokternya Ini sesar aja Gitu Yaudah lah Akhirnya aku pulang kan Pulang dengan hati yang galau Pokoknya Aduh pikiran ku galau banget Sampai gak nafsu makan tuh Malam-malam tuh Pas lagi makan tuh Ditanya lagi kan Sama suamiku Yakin nih gak mau SC Terus Mamaku juga kayak Ketakutan dan trauma Karena waktu yang Melahirkan pertama kali Dengan induksi itu Bener-bener emang menyeramkan Banget sih aku Sampai buntah-buntah Dan Yang super kesakitan banget Gitu Terus mamaku kan Jadi dinunukan tuh Cuman ada aku Mamaku sama suamiku Jadi mamaku dateng Nemenin aku Memelahirkan Dan mamaku ketakutan Kalo Waktu yang pertama kali kan Ada kakakku Ada kakak iparku Dan mereka kan dokter Jadi Mamaku tenang lah Ini mungkin ya Mamaku khawatir Gak ada yang nemenin Jadi mamaku Kayak kekeh buat Ayolah SC aja Mama takut tau gak sih Melihat Kamu tuh Waktu melahirkan pertama kali Sampai kayak gitu Di induksi Ntar kalo disini gimana Mama sendirian Panik Yaudah lah Akhirnya aku Dengan Gimana ya Aku karena emang Pengen berusaha Bisa Partus normal gitu Jeninya Tapi aku juga Gak mau egois gitu Ntar kalo kenapa-kenapa Juga kasihan Keluarga aku gitu kan Yaudah lah Akhirnya pada malam itu juga Itu tanggal 5 Padahal pada malam itu Kalo aku SC Bisa sih 5-5 Gitu kan cantik banget ya Cuman emang Yaudah lah Rezekinya di besok harinya Jadi aku Malam itu Suamiku telpon Nanya Dok kalo besok SC Gimana Gimana gitu Yaudah lah Suami Eh Suami Isti saya mau nih SC Akhirnya Yaudah lah Akhirnya dokternya bilang Oke saya lebih setuju Kalo SC Akhirnya Langsung balik lagi tuh Untuk ngambil surat Bersalin Nah Kalo waktu di RS Udenunukan itu Ternyata harus Nginep Malamnya nginep Paginya SC Dan aku Malam-malamnya siap-siap aja Cuman aku nginepnya di rumah Jadi kayak subuh-subuh Baru aku dateng Jadi Dateng ke UGD Harusnya aku udah SC Di subuh hari Aku baru di operasi itu Jam 7 pagi Kalo gak salah Tapi Alhamdulillah sih Lancar semuanya Cepet Cuman aku sempet nangis ya Kayak Aduh aku pengen normal Tapi yaudah lah Ini yang terbaik Daripada ntar Ada sesuatu yang tidak diinginkan Yaudah lah Ya gitulah Ibu-ibu galau biasa Yaudah Alhamdulillah SC-nya lancar Cepet banget Udah selesai semua Dan Itu SC pertama kali aku Aku baru tau ya Setelah selesai operasi itu Badanku menggigil Jadi kedinginan Bener-bener yang Menggigil Udah dipakein silimut Tetep menggigil gitu Badannya Aku juga Gak tau ya Kenapa ya Katanya sih efek anestesi Atau Gimana lah Aku kurang tau Mungkin temen-temen yang tau Kenapa Kita habis operasi SC Menggigil Mungkin bisa dijelaskan Di kolom komentar Oke setelah itu Aku dirawat Inap Tiga hari Dan aku kan Hari kedua itu Disuruh belajar jalan ya Cuman masih sakit banget Aduh Pokoknya Jaman dulu mah Belum ada deh Yang namanya Yang kayak sekarang itu Yang Persalinan SC Tanpa sakit Ya udah Akhirnya Aku jalan sendiri Ke kamar mandi Aku mau pingsan Udah kunang 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 Saking sakitnya itu Perutku Nahan sakit Bekas operasinya Akhirnya aku duduk Terus Berapa kali lah Aku mau pingsan itu Dan Aku Kalau habis operasi SC Sembunnya lama banget Sampai di rumah sih Aku udah bisa ya Mandiin bayiku Gendong Cuman ya Tetep lah Kalau miring kalian Miring kiri Rasanya pedus Perih gitu Yang Aku tanya temen-temenku Gimana Operasi SC Udah Ini belum Kan ada yang Berbarengan kan Yang gak Gak jauh lah Jaraknya Operasinya Iya aku seminggu Udah gak sakit Kenapa aku sakit banget ya Ya mungkin Emang itulah Proses penyembuhan Setiap orang itu Beda-beda Jadi Kalau aku mungkin Yang lambat ya Jadi Begitulah Temen-temen Suka dukanya Kita melanjirkan Secara alami Ataupun secara sesar Kalau aku sih Gak apa-apa Aku nurut aja Orangnya sama dokter Mau alami Mau sesar Yang penting Ibu dan bayi Selamat Yang penting Keselamatan Dari pasien Pasti dokter Udah tau kan Yang terbaik apa Untuk pasiennya Begitu Jadi Mau melahirkan Secara alami Ataupun secara sesar Dua-duanya sakit Menurut aku Sakit banget Malah Kalau sesar Lebih panjang gitu Sakitnya tuh Gak cuman Pada saat itu Selesai anestesi Terus Sakit Abis itu Seminggu Sembuh Enggak Jadi kapan waktu Kalau kita kecapean Atau kita Gimana ya Abis angkat berat Atau apalah Itu kadang-kadang Senut-senut loh Jadi SC tuh juga Masya Allah Luar biasa lah Terus Pas di SC ku Yang pertama ini Ya temen-temen Aku mengalami infeksi Pada Simpul jahitan yang sebelah Sebelah kanan Dan itu Makanya aku gak sembuh-sembuh Dari Sakit di perutku Sampai aku mau pingsan Saking sakitnya itu ya Nanti aku akan ceritakan Di videoku berikutnya Karena anakku sudah bangun Oke temen-temen Terima kasih telah menonton videoku Jangan lupa subscribe Agar aku terus semangat Membuat video-video lainnya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh